yang menyatakan bahwa Ubadilah adalah putra Ahmad bin Isa, pro kontra mencuat dan sampai detik ini masih terus baik di sosmed kemudian di halakoh-halakoh lainnya. Nah pada suka malam ini menampilkan dua kubu yang berbeda pandangan. Saya perkenalkan dulu pertama adalah Said Tengku Muda Kori, pendukung kajian Keiman dan salah satu peserta debat yang digelar di Kraton Banten beberapa waktu lalu. Dan juga Gus Caini adalah kontra kajian Keiman atau pendukung dari Nasab Ba'alawi. Nah pemirsa sebelumnya debat saya membuat sebuah aturan permainan debat kali ini. Yang pertama debat akan dibagi ke dalam beberapa segmen. Segmen pertama Said Kori memberikan paparan selama 20 menit tentang pertanyaan mendasar dari debat ini. Saya ingin menyampaikan ya bahwa setelah kita, bahwa istilah kitab sejam. Itu merupakan hasil ya, hasil suatu pemahaman yang difahami berdasarkan pengetahuan daripada ta'rif dalil itu sendiri. Di mana perlu kita ketahui bahwa pengertian daripada dalil itu ada dua pengertian menurut ta'rif dalil secara lughat atau ta'rif dalil secara istilah atau menurut istilah. Sebentar, saya kalau belum ngerobok kayaknya kurang pas ya. Santai saja, Tengku ya. Ya lanjut. Baik ya. Ada pun ta'rif dalil menurut makna lughat ya. Adalah Ad dalil lughatan ma Yastadil lubihi Atau ma yustadil lubihi wa dalil udal Artinya dalil merupakan Apa saja yang disimpulkan atau apa saja yang bisa disimpulkan. Dan dalil juga Ya dapat dipahami secara akurat ya. Silahkan di dilihat di dalam kitab lisanul arobi. Ada pun dalil menurut makna istilah ya. Di sini saya nukil dalam kitab Disebutkan bahwa Wa amad dalil istilahan fahuwa ma yamkinu tawasul Bisahihi nazri fihi ila matlubin Ila matlubi khabariin Ya. Wal matlubul khabariyu Yasmulul Yasmulul qat'a Wa zanna Wahazha madhabu aksaril fukoha wal usuliyin Saya buka kacamata ya. Agak gelap. Jadi dalil itu adalah segala sesuatu yang diperlukan Untuk mencapai suatu kebutuhan informasi Melalui pemeriksaan yang benar atau yang suai. Terhadap suatu informasi yang dapat dituntut Dan informasi yang dituntut itu Meliputi kepastian atau qat'i Dan kecurigaan atau zanni Dan hal ini menurut mazhab Kebanyakan ulama ahli fikih Dan ulama ahli usul Ya. Termaksud abul hassan al-basri Dan sebagian ulama ahli kalam lainnya Beliau mengungkapkan satu perkataan Ya. Ma afadal qat'a yusamma dalilan Wa ma afadal zanna yusamma amaratan Ya. Artinya apa saja yang menunjukkan kepada faedah Terhadap suatu kepastian Ya. Itu disebut dengan dalil Dan apa saja yang menunjukkan faedah terhadap suatu sangkaan atau zhan Itu disebut dengan amarah atau indikasi. Jadi ya khina filah yang dirahmati oleh Allah Silahkan dilihat di dalam kitab Apa namanya At-Talqis dan Al-Hudud Nah. Langsung saja Setelah kita memahami pengertian dalil Menurut istilah yang telah disebutkan tadi di atas ya Dapat kita tarik kesimpulan Setiap perkara yang diperlukan untuk tercapainya suatu kebenaran Atau kebenaran sesuatu Melalui suatu penelitian yang benar tentunya Maka jika suatu penelitian itu menghasilkan suatu kepastian Maka hasil penelitian itu disebut dengan dalil Ya. Maka ketika tidak ditemukannya secara jelas dan akurat informasi Ya. Bahwa Abdullah atau Ubadillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa Ya. Mereka terlalu bermudah-mudahan Berarti kan sudah berdiri sendiri toh Sudah punya teori sendiri Makanya saya bilang menuju tahit Dia pakai teori sendiri sampai detik ini Termasuk Syed Kore itu tidak pernah mampu menunjukkan Dimana sih teori ilmu nasab yang mengharuskan kitab nasab itu Perhatikan. Sezaman itu Al-Mu'asyurah bahasanya Itu sudah kita sepakati Anda ini di posisi membatalkan nasab Saya sebetulnya tidak tertarik berdebat tentang nasab Balawi dengan Syed Korei atau dengan Kemadudin Terlalu tinggi levelnya kita bicara debat nasab orang itu Itu pembicaraan sudah selesai dibicarakan Tinggal kita baca ikut ulama yang mana kita baca selesai Saya tidak berdebat masalah itu Tetapi Anda ini buat teori Karena tidak ada kitab Al-Ubaidili Karena tidak ada maka nasab tidak berlalu batal Saya cuma bertanya Teori itu dibangun berbasis apa?